Intro Yo 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 what's up guys selamat datang di Naksir Sneakers Bersama dengan saya Billy back here again with another sneaker review Dan guys di kesempatan kali ini saya akan melakukan review terhadap sepatu Yang seharusnya menjadi sneaker hype di tahun 2018 guys Tapi sebelumnya guys buat kalian belum subscribe pastikan kalian subscribe Dan tekan tombol bell nya guys jadi yang di bawah ini tekan tombol subscribe Dan nyalain tombol bell nya agar kalian tidak ketinggalan dengan sneaker-sneaker review Yang saya berikan setiap minggunya guys So guys without too much rumbling I present to you guys in 3, 2, 1 Boom, boom The Nike Air Skylon 2 slash Fear of God Intro Jadi guys akhirnya Nike berkolaborasi dengan Fear of God Di tahun 2018 kemarin Dan mengeluarkan sepatu Nike Air Fear of God 1 dan Nike Air Fear of God 2 round Dan juga ini sepatu ini merupakan inisial desain ketiga mereka dengan menggunakan siluet Nike Air Skylon 2 Jadi ini pastinya keren banget dan ini merupakan langkah dari Nike yang memang bener-bener sudah biasa kita terima Dimana Nike biasanya mengkolaborasikan sepatu siluet pasif mereka dengan brand-brand terkenal Namanya di Off-Bite juga mereka mengkolaborasikan Nike Air Max 90, Nike Air Force 1 dengan brand Off-Bite Dan untuk sekarang kita mendapatkan Air Skylon 2 dikolaborasikan dengan Fear of God Intro Tapi guys satu hal yang bisa kita bahas dari sepatu ini adalah Sepatu ini memang sold out di Nike.com tetapi sepatu ini tidak moving fast di kalangan secondary market atau di diesel market Juri aja saya gak tau kenapa karena menurut saya sepatu ini cukup keren guys Tapi mungkin banyak dari kalian yang berpikir kalau sepatu ini memang terlihat normal banget Gak seperti collab-collab lainnya dimana mereka lebih bold secara desain Dan lebih menggunakan warna-warna yang sedikit lebih unik guys Tapi sebelum itu mari kita lihat detail dari sepatu ini Jadi sepatu ini come with peach color box yang pastinya beda banget dari regular box Nike Kalian bisa lihat juga di bagian up-nya sepatu ini menggunakan mesh, suede dan juga leather yang pastinya keren banget Dan menurut saya sepatu ini bener-bener menggambarkan 90's fashion Cara sepatu ini juga dirilis pada tahun 1992 Dan menurut saya guys sepatu ini cocok banget untuk kita gunakan di trend saat ini Secara sekarang ini 90's fashion memang lagi up banget guys Banyak banget orang yang menggunakan sepatu yang lebih bulky dan sepatu-sepatu yang banyak menggunakan layering material Dan ini adalah salah satunya guys Jadi pastinya wear of gold banget dan pastinya keren banget jika kita gunakan sehari-hari Dan juga kalian bisa lihat salah satu detail yang sebenar-benar saya suka pada sepatu ini adalah di bagian samping dari sepatu ini Terdapat Nike logo yang menggunakan pattern leather material Dan di bagian samping dari sepatu terdapat tulisan fear of God berwarna hitam juga Yang ini terinspirasi dari tulisan Nike Air Flight Dan juga kalian bisa lihat sepatu ini di bagian belakangnya terdapat tulisan Nike Air Dan juga sepatu ini memiliki lace lock yang menunjukkan sepatu ini adalah branding dari fear of God juga Dan juga untuk luxury touchnya sepatu ini menggunakan leather di bagian inner lining Dan ini gak banyak sepatu Nike atau sepatu sport yang menggunakan leather di bagian inner liningnya Yang pastinya membuat sepatu ini keren banget Dan juga Nike memberikan sentuhan custom dimana mereka memberikan 3 set of different laces Dimana kalian bisa mengganti warna dan bentuk dari tali ini sesuai dengan yang kalian inginkan Jadi disini terdapat tali rounded berwarna hitam Tali rounded berwarna putih dan juga flat laces berwarna hitam juga Ini di bagian sole-nya memiliki traditional waffle of sole Jadi ini udah klasik banget Dan juga sepatu ini menggunakan air unit untuk kenyamanan di bagian cushionnya jika kalian menggunakan sepatu ini Dan overall guys saya paham banget sepatu ini memang terlihat plain dan simple Gak kayak collab-collab lainnya Tapi saya juga paham banget kalau sepatu ini memang mengutamakan essential dari casualty Dimana mungkin kalian gak perlu sepatu yang bentuknya aneh atau sepatu yang warnanya cukup wild Kalian hanya perlu sepatu yang bener-bener klasik Bentuknya bagus Material yang digunakan juga overall bener-bener bagus Good quality material Dan pastinya wearable banget untuk kegiatan kalian sehari-hari Dan juga mungkin setelah kalian melihat review dari saya Kalian bisa berpikiran bahwa sepatu ini memang worth it banget Karena menurut saya sepatu ini dengan harga resellnya yang cuma 2,6 atau 2,7 It is super worth it guys Jadi beli aja sepatu ini Dan bisa kalian gunakan untuk kegiatan casual kalian Dan juga satu lagi guys Kadang sepatu seperti ini memiliki sensasi tersendiri Dimana kadang gak banyak orang tau kalau sepatu ini memang keren banget Kadang buat kalian yang bukan sneakerhead mungkin orang-orang awam Gak tau kalau sepatu ini adalah sepatu Nike slash fear of God Tapi mereka hanya berpikir kalau sepatu ini hanya Nike Air Skylon biasa Tapi padahal sepatu ini memiliki nilai yang lebih Karena sepatu ini di branding dengan fear of God Jadi kadang sensasi seperti itu Dimana membutuhkan knowledge yang lebih Untuk seseorang tau bahwa sepatu ini memiliki nilai yang bener-bener tinggi guys Dan juga last information buat kalian Sepatu ini fit through to size Jadi pastikan kalian beli regular size kalian Sehingga kalian mendapatkan kenyamanan yang kalian inginkan So guys sekian review dari saya Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis guys Dan subscribe merupakan langkah Dimana kalian men-support saya sebagai seorang youtuber Untuk memberikan kalian review setiap minggunya guys Dan juga guys jangan lupa untuk like dan share video ini Ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti saya Sekian terima kasih Have a good one Peace